Memiliki banyak pengikut di media sosial Fujianti Utami Putri alias Fuji tak jarang mendapat berbagai hujatan. Hal ini membuat Fuji nekat mencoba melakukan hal nekat pada dirinya sendiri. Dulu awal-awal, dapat hujatan, nangis, kalau sekarang gak sih tinggal lockout Instagram sama TikTok aja. Ya ungkap Fuji seperti dikutip dari podcast Bocah-Bocah Kosong, Rabu, 18 September 2024. Dulu awal kayak mikir apa gue gini ya masuk ke otak, apa gue emang seburuk itu. Kalau sekarang paling bilang ah apaan lu jelek pengangguran, eh imbuhnya. Fuji juga menyebut ia baru bisa berdamai dengan hujatan kurang lebih dalam satu tahun terakhir. Aku baru benar-benar heal itu tahun ini, benar-benar lega happy gak ada beban pikiran. Kalau tahun lalu suka kebawa gue emang sejelek ini dari fisik perilaku. Semakin lama semakin bodo amat, itu turnya. Kendati sekarang sudah bisa berdamai, Fuji mengaku sempat melakukan hal ekstrim sampai datang ke psikiater dan psikolog. Aku pernah ke psikiater ke psikolog, sebenarnya kalau lagi capek sih. Aku tuh ini biasanya aku bahasanya diperhalus dulu, aku sampai pernah percobaan bunuh diri. Jika tak Fuji, aku sampai terakhir kayak 2022 apa 2023, terus akhirnya abang-abang aku tahu. Terus jadi di rumahku teman aku selalu nginep jadinya. Gak dibiarin sendiri, aku gak mau sendiri. Makanya aku kalau lagi stres keluar aja atau bawa teman ke rumah, i tandasnya. Selain itu karir Fuji anti-utami putri memang terhitung baru sebentar, tetapi sejumlah pekerjaan sudah pernah dijajalnya. Salah satunya dengan menjadi pemeran utama di sebuah film layar lebar. Namun Fuji mengaku menyesali keputusannya main film karena beberapa hal. Misalnya bayaran yang sedikit sampai seorang oknum kru yang malah menusuknya dari belakang saat Fuji dicibir banyak warganet. Aku menyesal menerima pekerjaan itu, karena menurut aku ada beberapa pihaknya. Yang menurut aku, agak jahat sih sama aku. Kenapa gak dikasih tahu kalau misalnya masih agak buruk? Tutur Fuji, seperti dilihat di Instagram pembahasmi kehaluan real, Rabu, 18 September 2024. Terus pas aku lagi dihujat, oknum itu dia malah upload story yang memvalidasi. Seolah, aku gak benar. Gila, padahal dia ngemis-ngemis loh sama aku saat itu, biar aku menerima job itu, i imbuhnya. Terus pas aku lagi dihujat, oknum itu dia malah upload story yang memvalidasi. Seolah, aku gak benar. Gila, padahal dia ngemis-ngemis loh sama aku saat itu, biar aku menerima job itu, i imbuhnya. mengaku hanya mendapatkan bayaran yang kecil sebagai seorang pemain film. Memang berapa honor yang diterima Fuji? Sayangnya tidak terungkap berapa besaran bayaran Fuji untuk membintangi film remaja tersebut. Namun bisa diasumsikan bahwa bayaran proyek acting Fuji lebih kecil daripada pekerjaannya yang lain, misalnya endorse dan dari konten IG.